Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Alhamdulillah Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan Sebelumnya mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memelihara dan tidak pernah berhenti memberikan hidayat bagi umatnya Atas nikmat dan berkahnya kita masih dapat bertemu di Barokah Channel ini Nah pada pertemuan kali ini saya akan mengulas lebih lanjut Doa agar kuat berhubungan intim suami istri Dan ketahui juga kapan waktu terbaiknya melakukan hubungan suami istri Namun sebelum lanjut Dengan kerendahan hati saya mengajak teman pemirsa semua untuk bergabung di channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan setiap ada video baru di Barokah Channel ini Sehingga apapun doa yang kita panjatkan dapat kita aminkan bersama Dengan harapan dikabulkan oleh Allah SWT Doa agar kuat berhubungan sangat penting dibaca bagi tiap pasangan suami istri Bercinta merupakan kebutuhan biologis bagi orang yang sudah menikah Selain kebutuhan jasmani Suami juga wajib memenuhi kebutuhan batin sang istri Namun kerap terjadi masalah Jika tidak mampu memuaskan hasrat biologis pasangannya Selain perlu berkonsultasi dengan ahli medis Ada amalan khusus yang bisa dilakukan Bagi lelaki agar kuat berjima Atau berhubungan intim diranjak Berikut ini adalah doa agar kuat berhubungan suami istri Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Allahumma Janibna syaitpana Wajanibi syaitpana Marazatana Artinya dengan menyebut nama Allah Ya Allah Jauhkanlah kami dari gangguan setan Dan jauhkanlah setan dari rejeki yang engkau anugerahkan kepada kami Hudjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam karya Master Pisnya Ihyak Ulu Muddin Menjelaskan amalan doa sebelum berhubungan dengan Terlebih dahulu membaca Bismillah Dan surat al-ikhlas Bismillah Bismillah Saya juga akan mengulas doa setelah berhubungan intim Selesai berhubungan suami istri Suami maupun istri tidak lantas tidur atau mandi Namun disunatkan terlebih dulu untuk membaca doa berikut ini setelah berhubungan Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mani ini menjadi manusia atau keturunan Nah waktu yang terbaik untuk melakukan hubungan intim Menurut Kiai Haji Muhammad Solihin dalam bukunya ritual dan tradisi Islam Jawa Menjelaskan selain membaca doa sebelum berhubungan istri Juga perlu mengetahui waktu yang tepat serta adab dan etikanya Waktu terbaik berhubungan intim menurut Islam Penting diketahui suami istri agar mendapat ketenangan dan keberkahan Imam Syafi'i menyatakan waktu terbaik untuk berhubungan atau bersetubuh adalah malam Senin Malam Kamis dan malam Jumat Hal ini karena Rasulullah SAW melakukannya pada malam-malam tersebut Sedangkan waktu ideal untuk berhubungan intim setelah salat isya atau sesudah salat subuh Dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kaum laki-laki yang beriman Untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223 Yang artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu Maka datangilah ladangmu Itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu gelak akan menemuinya Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman Tafsir ringkas mengenai ayat di atas adalah Istri-istrimu adalah ibarat ladang bagimu Tempat kamu menanam benih Karena itu maka datangilah ladangmu itu Untuk menyemai benih kapan saja kamu suka Kecuali bila istrimu sedang haid Dan dengan cara yang kamu sukai Asalkan arah yang dituju adalah satu Yaitu Farji Dan utamakanlah hubungan suami istri ini Untuk tujuan yang baik Untuk dirimu Demi kemaslahatan dunia dan akhirat Bukan sekadar melampiaskan nafsu Bertakwalah kepada Allah Dalam menjalin hubungan suami istri Dan ketahuilah bahwa kamu kalah akan menemuinya Untuk menerima imbalan atas amal perbuatanmu selama di dunia Rasulullah SAW pun melarang umatnya Khususnya kaum laki-laki Untuk menggauli istrinya lewat belakang Dari Abdus Samad Dari Hammam Hammam Khatadah menceritakan kepada kami Dari Umru bin Shu'aib Dari ayahnya Dari kakeknya Bahwasannya Rasulullah SAW Bersabda tentang seorang lelaki yang menggauli istrinya dari Dubur Itu adalah perbuatan kaum lup kecil Musnad Imam Ahmad 6672 Nah demikianlah Doa hubungan suami istri Agar tahan lama diranjang Dan waktu terbaik melakukannya Semoga gelap dengan ikhtiar ini Menjadikan rumah tangga kita semakin harmonis Juga bisa mendapatkan keturunan yang baik Dan berguna bagi keluarga Agama Wallahu alam Terima kasih sudah menonton video ini Buat kamu yang sudah like video ini Comment di bawah kolom komentar Subscribe channel ini Dan share video ini Saya ucapkan terima kasih banyak Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga Amin Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax